Tahun ajaran ini, Wadrasa Ibtidaya Negeri Satukendari menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Sekolah ini bahkan jadi piloting implementasi kurikulum Merdeka di Sulawesi Tenggara. Kepala Min Satukendari Kuat Mujabah menyatakan realisasi pendidikan kurikulum terbaru ini konsisten mengacu pada rambu yang ditetapkan Kementerian Agama, meski rujukan penyelenggaraan pendidikannya berlandaskan sistem pembelajaran dari Kementerian Pendidikan Nasional. Implementasi penerapan kurikulum Merdeka di Min Satu Tahun 2022-2023 berlaku perdana pada kelas 1 dan kelas 4 tahun, selanjutnya bertahap untuk kelas 2 dan 3 serta kelas 5 dan 6. Yang menjadi fokus adalah, itu ini kita merupik pada pedoman yang diteluarkan berdasarkan Keputusan Mujabah Agama nomor 3, 4, 7 tentang pedoman penyelenggaraan kurikulum Merdeka Belajar di Madrasah. Terutama, Madrasah yang di Min Satu Tahun 2021 tetap mengacu kepada rambu-rambu yang diteluarkan oleh Kementerian Agama, walaupun secara implisif kita merujuk ke jiknas dalam penerapan penyelenggaraan kurikulum Merdeka Belajar. Pedoman kurikulum Merdeka pada Madrasah bertujuan memberikan kemandirian Madrasah dalam mengelola pendidikan dan pembelajaran tentunya guna peningkatan kualitas dan daya saing Madrasah. Kurikulum Merdeka dilaksanakan pemerintah seiring perubahan paradigma pembelajaran di abad 21, serta perkembangan dunia yang sangat dinamis sehingga diperlukan pola baru dalam penyelenggaraan pendidikan. Orientasi penerapan kurikulum baru tersebut dalam rangka target peningkatan mutu pendidikan yang dilaksanakan pada jenjang pendidikan dasar. Dari Kendari Tim Liputan Sultra TV melaporkan.